Seorang pasien COVID-19 di RSUD Kota Banjar, Jawa Barat yang mendapat perawatan dan isolasi selama 18 hari akhirnya dinyatakan sembuh. Ia sangat terkejut dan terharu saat mendapatkan kado ulang tahun dari para perawat di rumah sakit. Cinta dikontrol. Terima kasih. ...positif dan optimis karena penyakit ini bisa disembuhkan. Ya pesannya jangan patah semangat, terus jangan pesimis, percaya dan banyak berdoa bahwa kita bisa sembuh. Saya sangat berterima kasih pertama untuk ke dokter Dila yang sudah sangat baik untuk merawat saya beserta dengan tim khusus COVID-19 apalagi dengan perawat-perawat yang di sana di rumah sakit Banjar. Saya sangat berterima kasih sudah yang paling saya bikin ternyus itu ingat gitu loh dengan hari yang bersejarah saya. Saya itu sendiri di sana tapi mereka seolah-olah kayak kamu tidak sendiri di sini, masih ada kamu. Cinta Aditya mendapat perawatan sejak 27 Maret lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia mengalami gejala batuk dan sesak nafas setelah kembali dari Jakarta yang masuk dalam zona merah COVID-19. Di kota Banjar Jawa Barat sendiri, pasien dalam pengawasan kini berjumlah 17 orang, dua di antaranya adalah positif COVID-19. Dari Banjar Jawa Barat, Acep Muslim, ANews melaporkan.